Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah raditu billahi rabbah wa bilislami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah rabbi syurahi yusadari wa yasirli amri wahnul uqdatam nilisani yaqtahu qawri senang berjumpa kembali dengan anda semua dimana anda saja berada mudah-mudahan anda dalam keadaan sehat diberikan keluasan rezeki beserta keluarga anda juga ya kita akan kembali membahas tentang sistematika dan proses pengolahan tanah nah ini kaitannya dengan produksi hijauan pakan ya mau tidak mau namanya hijauan pakan itu layaknya dengan seperti tanaman lainnya dia butuh proses pengolahan tanah bagaimana caranya kita menggunakan alat dan komponen operasinya nah peralatan pengolahan tanah dan roda yang terpasang pada traktor atau harvester ada harvester, trailer, dan sebagainya memperlihatkan sejumlah bentuk dan dimensi urean dalam kesempatan ini akan dibatasi pada komponen yang berhubungan dengan tanah secara langsung seperti dasar bajak atau bottom flow cishol dan alat lainnya termasuk roda nah komponen-komponen tersebut biasanya disebut sebagai komponen operasi atau operating tools lebih lanjut urean ini juga akan secara terbatas ya membahas komponen operasi yang bekerja dengan kecepatan konstan pada lintasan horizontal dan tidak terpengaruh oleh komponen operasi lainnya yang bekerja di sekitarnya nanti kita urei ya beberapa hal tentang komponen-komponen tersebut nah pengolahan tanah dan pembebanan apa itu adalah proses pengolahan tanah yang melibatkan faktor-faktor seperti alat pengaturanan dan tanah akan terlihat selama alat tersebut bekerja pada tanah proses ini meliputi gerakan tidak ada sesuatu yang bergerak dan gaya pada tanah sebagai akibat dari kerja alat pada saat itu pada kegiatan pengolahan tanah terdapat dua proses kejadian atau kejadian yang berlangsung secara bersamaan ataupun terpisah yaitu terjadi proses pemotongan atau penggumburan tanah ya dan pembebanan pada tanah jadi ada proses pemotongan dan pembebanan untuk menggemburkan tanah ini sebagai gambaran kalau kita menggunakan alat traktor tangan yang mini ya yang kecil nah proses penggumburan adalah suatu proses yang berhubungan dengan pemecahan pemisahan suatu masa tanah menjadi agregat tanah yang berukuran lebih kecil seperti yang dihasilkan dari pekerjaan pembebacakan penggaruan dan sebagainya awalnya kalau Anda melihat suatu lahan yang akan kita siapkan untuk penanaman hijauan pakan itu biasanya kondisinya tanahnya masih keras apalagi tanahnya itu tidak pernah ditanami atau tanah berah ya itu pasti sangat keras nah itu diperlukan suatu proses untuk menggemburkan nah proses pembebanan adalah proses yang berhubungan dengan sifat-sifat tanah seperti menaikkan kekuatan tanah atau soil strength sebagai akibat pintasan roda atau land rollers dan sebagainya nah itu proses pembebanan kalau misalnya kita menggunakan mesin traktor seperti ini ada mobilnya itu otomatis pembebanan itu semakin besar tetapi tenangannya cukup kuat karena dia sudah menggunakan diesel mesin diesel ya nah berikutnya yang ketiga bagaimana proses pengolahan tanah itu sendiri nah pada kesempatan ini kita akan sajikan gambaran secara skematik mengenai proses pengolahan tanah secara sederhana dengan beberapa peralatan yang biasa dipakai untuk pembajakan tanah ukuran dari elemen-elemen ini haruslah sekecil mungkin sehingga tekanan atau stress pada setiap sisi dari elemen tersebut akan tersebar merata pada proses pengolahan tanah banyak diantara elemen tersebut pecah nah pemecahan tanah melibatkan fenomena fisika mekanika sebagai berikut yaitu pada suatu elemen dan pada suatu skala mikro pembebanan akan menyebabkan tekanan pada tanah dan dalam keadaan tertentu tegangan tekanan tegangan yang timbul tidak tersebar secara merata tetapi terkonsentrasi pada petrapa lokasi pada kumpulan elemen tersebut kemudian tekanan ini akan menyebabkan pecahnya ikatan antara partikel tanah pada lokasi-lokasi tersebut ini awalnya keras dia dalam bentuk yang sangat besar terkompleks kemudian dengan proses tekanan dan pemecahan sehingga tanah itu menjadi pecah dan diratakan dikemburkan supaya bisa ditanam nantinya ada pun sistematika dan proses pengolahan tanah dengan alat time pada pengolahan tanah dengan time ini tipe tanah ukuran time dan kecepatan operasi menentukan bentuk proses yang terjadi gambar berikut ini menunjukkan beberapa tipe dengan bentuk time yang umum digunakan ciri-ciri time tersebut antara lain sebagai berikut misalnya time A time A ini lurus kartikal dan tanpa profil ini yang untuk time A kemudian time B lurus posisi tegak ke depan dan tanpa profil nah time C lurus posisi agak ke belakang dan tanpa profil kemudian time D lurus sangat condong ke belakang dan tanpa profil time A lurus sangat condong ke depan dan tanpa profil untuk time F lurus vertikal dan berbentuk which nah sedangkan time D melengkung dan tanpa profil itu beberapa tipe time yang biasa digunakan di dalam pengalatan untuk pengolahan tanah nah ada pendapat beberapa ahli yang apa sih tujuan pengolahan tanah adalah sebagai berikut pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik ya jadi tujuannya supaya pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik karena adanya pengolahan tanah memungkinkan peredaran air udara suhu di dalam tanah itu menjadi lebih baik jadi dengan mengolah tanah itu banyak yang bisa kita harapkan ya tidak hanya sekedar mengolah saja supaya gembur tidak dengan proses tanah yang menjadi gembur itu maka peredaran air udara sirkulasinya dan suhu di dalam tanah itu menjadi lebih baik yang tujuan berikutnya adalah meningkatkan sifat-sifat fisik tanah yang menjamin memperbaiki struktur porositas tanah sehingga antara pemasukan air dan pengeluarannya menjadi seimbang berarti apa cepat basah dan optimal yang berarti akan menjamin aktivitas biologi akan menjadi optimal pula ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan tanah yang pertama itu topografi kenampakan permukaan lahan ini juga harus diperhitungkan di dalam menggunakan traktor, alat bajak yang manual atau alat bajak tangan, hand tractor atau seperti apa kalau kemiringannya terlalu tinggi, kemungkinan agak risikan untuk menggunakan peralatan apalagi untuk membawa ke sana sudah membutuhkan suatu upaya yang sangat besar kemudian vegetasi, tanaman yang tumbuh di lahan yang berikutnya adalah bebatuan kalau membuat wanya besar-besar tidak mungkin kita menggunakan traktor ya otomatis kita menggunakan mungkin peralatan manual yang mungkin bisa diperhatikan kemudian kadar air tanah juga, itu juga diperhitungkan nah, alat pengolahan tanah sekarang bentuk-bentuknya seperti apa? Anda sudah melihat gambaran di sebelah kanan ya alat pengolahan tanah pertama adalah alat-alat yang pertama sekali digunakan yaitu untuk memotong, memecah dan membalik tanah alat-alat tersebut dikenal ada beberapa macam ya jadi ini digambarkan misalnya yang pertama itu bajak singkau moldboard flow, ini bajak singkau di atas ini kemudian yang kedua itu bajak piring seperti piring, lihat disk flow kemudian berikutnya adalah yang ketiga bajak pisau yang bisa berputar rota reflow ini, ya bajak pisau yang bisa berputar rota reflow kemudian bajak chisel chisel flow ini adalah bajak chisel flow kemudian bajak subsoil subsoil flow ini gambarannya seperti ini kemudian bajak raksasa giant flow yang biasanya digunakan ini ya mobil atau traktor yang besar yang bisa mempunyai tenaga yang cukup besar karena beban di yang alat bajaknya ini juga besar kemudian alat pengolah tanah yang kedua pengolah tanah kedua dilakukan dengan atau dilakukan setelah pembacakan dengan pengolahan tanah kedua tanah menjadi gembur dan rata tata air di perbaiki sisa-sisa tanaman tumbuhan pengganggu dihancurkan dan dicampur dengan lapisan tanah yang di atas kadang-kadang diberikan kepadatan tertentu pada permukaan tanah dan mungkin juga dibuat geludan atau alur tertentu untuk pertanaman agar mudah nantinya ya masuk di dalam proses pengairan nah alat-alat pengolah tanah kedua yang menggunakan daya traktor antara lain yang pertama itu garu atau haro beberapa jenis garu ini contohnya ya beberapa jenis garu yang dipakai pada pengolahan tanah kedua adalah garu piring dish haro garu pacu splice tooth haro garu pegas spring tooth haro garu rotari dan garu khusus special haro ya nanti banyak sekali ininya sesuai menyesuaikan dengan tujuannya kemudian yang kedua perata atau penggembur line roller dan pulverizer ya untuk meratakan tanahnya alat ini menyerupai piring-piring atau roda-roda yang disusun rapat pada satu as kuingan piring dapat tajam atau bergerigi digunakan untuk menyelesaikan atau penyelesaian dari proses pengolahan tanah untuk persemen dan alat ini dapat digolongkan atas dua jenis yaitu surface terdiri dari macam-macam bentuk antara lain v-shaped roller pulverizer kombinasi antara t-shift dan sprocket sprocket real pulverizer nah yang D bisa surface packer terdiri dari dua macam yaitu v-shaped packer and chromefoot roller nah yang ketiga alat-alat lainnya adalah subsurface tillage tool and file cultivation nah alat yang digunakan untuk mengolah tanah tanpa merubah tanah di bagian permukaan dan juga sekaligus dapat untuk penyiangan penyiangan maksudnya ini kalau ada gulma atau tanaman pengganggu ataupun batang-batang ini bisa disingkirkan atau dikeluarkan dari alat keuntungan menggunakan alat ini adalah meningkatkan kemampuan tanah dalam hal menyerap air kemudian mengurangi aliran permukaan run off kemudian mengurangi erosi air atau anu kemudian yang keempat mengurangi tingkat penguapan air dari permukaan tanah alat ini ada dua jenis yang biasa di pasaran ya yang pertama adalah subsurface tillage swabs yaitu alat menggunakan swabs kemudian surface tillage road weeders weeders ya sekaligus untuk menghilangkan weed tanaman pengganggu nah selanjutnya adalah pola pengolahan tanah dengan tractor tangan nah ini yang lebih fleksibel dan banyak dilakukan mungkin di tempat anda atau di mana-mana karena keterbatasan lahan atau lahannya agak sempit tidak terlalu luas kemudian agak miring tapi tidak terlalu miring ya jadi pokoknya hand tractor ini sangat-sangat ya bermanfaat ya sangat fleksibel dalam melakukan pengolahan tanah perlu menggunakan pola-pola tertentu tujuan dari pola pola pengolahan tanah ini adalah yang pertama supaya lebih efisien ya dengan menggunakan pola yang sesuai diharapkan waktu yang terbuang pada saat pengolahan tanah atau pada saat implement pengolahan tanah diangkat ya sesedikit mungkin kemudian lahan yang diolah tidak diolah lagi ya sehingga diharapkan pekerjaan pengolahan tanah bisa lebih efisien jadi intinya jangan diolah dua kali itu tidak efisien nah itu kan perlu strategi yang efektif ya kemudian keuntungan yang lain adalah lebih efektif hasil pengolahan tanah khususnya untuk pembajakan bisa merata kemudian bagian lahan yang diangkat tanahnya akan ditimbun kembali dari alur berikutnya sehingga diharapkan pekerjaan pengolahan tanah bisa lebih efektif ada beberapa macam pola pengolahan tanah yang disesuaikan dengan bentuk lahan dan jenis alat yang digunakan itu beberapa ini contoh beberapa traktor tangan yang bisa dimanfaatkan mulai yang skal skalanya kecil ya sampai yang agak besar secara prinsip itu sangat membantu di dalam proses pengolahan tanah nah bagaimana polanya pola-pola pengolahan tanah dengan traktor tangan ini pola tengah pola tengah ini bagaimana pembajakan dilakukan dari area tengah menjujur lahan pembajakan kedua pada sebelah hasil pembajakan pertama ya jadi misalnya ini A maksudnya kemudian ini terus begini ya terus begini terus begini ya kemudian traktor diputar ke kanan membajak rapat dengan hasil pembajakan yang pertama pembajakan seberikutnya dengan cara berputar ke kanan ke tepi lahan pola ini cocok untuk lahan yang memanjang dan sempit diperlukan lahan untuk berbelok atau headline dan kedua ujung lahan ujung lahan yang tidak terbajak tersebut dibajak pada dua atau tiga pembajakan terakhir sisa lahan yang tidak terbajak pada ujung lahan diolah dengan manual yaitu dengan cara mencampur dengan pola ini akan menghasilkan alur balik ke back farrow yaitu alur bajakan yang saling berhadapan satu sama lain sehingga akan menjadi penumpukan lemparan hasil pembajakan memanjang di tengah lahan ya pada tepi lahan alur hasil pembajakan tidak tertutup oleh amparan hasil pembajakan tersebut ya jadi ini seperti ini terus ini ya nanti keluarnya ini B keluar ada prinsipnya dari tengah dulu ya terus kita lakukan pembajakan ya dari tengah ya ini A se 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 terus ini lagi se terus kita lakukan lagi terus ya terus sampai ke lingkar luar oke dia luar ada bagian-bagian tertentu yang mungkin tidak terbajak itu baru kita menggunakan cangkul ya oke berikutnya adalah pola tepi bagaimana kita melakukan pola tepi ini pembajakan dilakukan dari tepi membujur lahan lemparan hasil pembajakan ke arah luar lahan pembajakan kedua sisi pada sisi yang lain pembajakan pertama traktor diputar ke kiri dan membajak dari tepi lahan ya dengan arah sebaliknya pembajakan berikutnya dengan cara berputar ke kiri sampai ke tengah lahan pola ini juga cocok untuk lahan yang memanjang dan sipit nah diperlukan lahan untuk berbelok atau headline pada kedua ujung lahan ujung lahan yang tidak terbajak tersebut dibajak pada dua atau tiga pembajakan terakhir kemudian sisa lahan yang tidak terbajak pada ujung lahan diolah dengan cara manual atau dengan cara mencampur dengan pola ini ya akan menghasilkan alur mati yaitu alur pajakan yang saling berdampingan satu sama lain sehingga akan terjadi alur yang tidak tertutup oleh lemparan hasil pembajakan memanjang di lahan pada tepi lahan lemparan hasil pembajakan tidak jatuh pada alur hasil pembajakan ini ya area masuk yang A ya kemudian kemana se masuk keputarannya kemana A ya keputarnya se bagian tinggi se nanti yang kedua lagi se terus terus ini ya terus sampai nanti di area tengah ya area warna sekian empat warna oke ya dengan ciri-ciri kita menggunakan pola tepi ini kalau misalnya spesifikasi lahan kita itu sempit dan banyak nah berikutnya adalah pola spiral ya mesin pengolah tanah dari tepi dan terakhir di tepi secara spiral nah kelebihan dari pola ini adalah hasil dari pengolahannya tidak terlempar ke samping sedang kekurangannya adalah efisiensinya rendah pola ini hanya cocok dilakukan untuk bajak yang dapat diubah arah kelemparan pembajakannya untuk bajak rotari cara ini dapat dilakukan ya ini untuk pola spiral nah pola alfa nah ini pengolahan tanah diawali dari tepi seperti bentuk alfa alfa ya jadi alfa alfa beta itu ya pengolahan diawali dari tepi seperti bentuk alfa dan berakhir di tengah lahan hasil pembacakan terlempar keluar sehingga untuk menumpuk tidak menumpuk di dalam lahan kekurangannya dari pola ini adalah semakin banyak pengangkatan alat waktu belok sehingga efisiensi kerja dari alat akan berkurang jadi secara prinsip silahkan anda gunakan pola apa saja yang penting memudahkan di dalam proses pengolahan lahan tersebut ya jangan kita menggunakan pola yang rumit yang mungkin akan tidak efisien di dalam pengolahan lahan sehingga bisa memboroskan termasuk tenaga sumber daya termasuk bahan bakar ya tentunya semakin lama semakin rugi kita di dalam pembiayaan nah pola keliling sekarang pola keliling seperti ini pengolahan tanah dilakukan dari salah satu titik sudut lahan ya berputar ke kiri sejajar sisi lahan sampai ke tengah lahan lemparan pembajakan ke arah luar lahan pada akhir pengolahan operator akan kesulitan dalam membelokkan traktornya biasanya nah pola ini cocok untuk lahan yang berbentuk bujur sangkar nah bujur sangkar ya dan lahan ini tidak terlalu kuas ya nah diperlukan lahan yang berbelok pada kedua diagonal lahan lahan yang tidak terbajak tersebut dibajak pada dua tempat pembajakan terakhir sisa lahan yang tidak terbajak diolah dengan cara manual atau dengan cara mencampur ini ya hanya masuk ya kemudian putar terus ya pola keliling terus itu semakin masuk ke dalam terus akhirnya dia keluar oke itu pola keliling nah apa dampak pengolahan tanah itu ada positif dan negatifnya ya mengolah tanah dampak positifnya yang pertama itu merekankan tanah sehingga terciptanya ruang dan pori-pori yang memungkinkan tanah mendapatkan aerasi ya yang kedua ini positifnya atau keuntungannya membantu mencampur adukan residu tanaman materi organik ya termasuk sisa serasah dan lain-lain kalau mungkin ada daun batang yang kecil-kecil itu dicampur ya dan nutrisi menjadi lebih merata kemudian yang ketiga membunuh gulma secara mekanis jadi gulma-gulma kalau dibalik ya akan bisa di basmi ya kemudian mengeringkan tanah sebelum penanaman benih hal ini merupakan dampak yang positif bagi wilayah berikpin basah jadi merusaha untuk sedikit mengeringkan tanah tersebut supaya tidak terlalu becek ya dan itu bisa menggaguh di dalam proses pembenihan kemudian ketika dilakukan di musim bubur ya untuk di daerah temperate atau di daerah 4 musim pengolahan tanah membantu meremahkan tanah sepanjang musim dingin ya melalui mekanisme pembekuan dan pelelehan yang dapat terjadi berkali-kali sepanjang musim musim dingin tentunya hal ini membantu persiapan penanaman untuk musim semi ya dampak negatifnya apa ada ya mengurangi laju penyerapan air sehingga meningkatkan erosi tanah bisa saja terjadi erosi tanah karena dia dalam posisi yang sudah terolah dan gemur ya dan itu bisa terjadi erosi oleh tanah itu harus benar-benar mempunyai strategi yang baik tentunya ya kemudian pembajakan mengurangi tingkat kohesi antara partikel tanah sehingga mempercepat erosi jadi karena daya ikatnya daya kohesinya kurang maka erosi itu bisa terjadi ya bedah dengan tanah yang pecah-pecah atau yang sudah diolah itu kan cendungan ini terlepas ya dibanding dengan tanah yang padat itu agak sulit untuk terjadinya erosi kemudian dengan laju penyerapan air berkurang maka ada resiko terjadi aliran air permukaan yang membawa residu pupuk dan pesticida yang digunakan pada perode penanaman sebelumnya itu negatifnya kemudian mengurangi kadar organi tanah ya kemudian yang kelima menghancurkan agregat tanah yang keenam resiko terjadinya pemandatan tanah pada bagian yang tidak terbajak bagian yang tidak terbajak itu akan terjadi proses pemandatan kemudian yang ketujuh residu tanaman yang hancur dan tersisa di tanah dapat mengundang organisme dan serangga yang tidak diinginkan dan berpotensi menggabung produksi juga mengundang penyakit nah pengecualian ya untuk beberapa ini ya semua dampak positif dan negatif tersebut dapat terjadi maupun tidak karena bergantung pada banyak faktor diantaranya jenis implement yang kita gunakan kemudian yang kedua penggunaan implement tersebut terutama yang tidak mencapai tanah dalam kemudian yang ketiga sudut mata bajak juga berpengaruh dalam memperlakukan residu tanaman kemudian yang keempat adalah jumlah residu tanaman yang tertinggal mempengaruhi laju eros tanah yang kelima pembajakan tanah di malam hari dapat mengurangi jumlah bulma yang jumlah itulah beberapa hal yang kita bahas di dalam pengolahan tanah ini ya untuk sementara kita cukupkan sekian semoga anda tetap semangat ya di dalam menggali ilmu menggapai cita-cita anda kita kita cukupkan sekian ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh